Intro Pemirsa, pada tanggal 5, 10, 13, 18 Oktober tahun 2022 lalu, pelaksanaan Jebol Anduk Ghost to School diadakan di SMA Negeri 16 Surabaya, SMA Negeri 20 Surabaya, SMA Negeri 8 Surabaya, dan SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Tidak lupa juga pada tanggal 19 Oktober tahun 2022, Distrik Capil Surabaya mengunjungi SLB Akca Center. Tidak hanya perekaman KTPL saja, melainkan ada pembuatan KIA guna untuk memperpudah para siswa SLB yang belum memiliki KIA. Dengan memiliki kartu identitas para siswa dapat memperoleh pelayanan publik dengan baik. Berita selanjutnya, Kampung 1001 Malam. Surabaya dikenal sebagai kota terbesar kedua di Indonesia. Setelah Jakarta, namun siapa mengira ternyata ada juga kehidupan yang kontradiksi dengan asumsi tersebut. Salah satunya adalah lokasi yang terletak persis di bawah jalan Tol Dupak yang biasa dijuluki Kampung 1001 Malam. Tempat yang tidak layak huni itu pada kenyataannya dihuni oleh ratusan jiwa. Tentunya, timbul juga banyak permasalahan bagi mereka. Salah satunya terkait dokumen kependudukannya. Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi berkesempatan mengunjungi lokasi tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Sementara itu, di Sudukcapil, kota Surabaya juga turut serta melakukan pendataan bagi warga yang ada di lokasi tersebut. Gatot, salah satu staff di Sudukcapil, menerangkan bahwa mereka membantu warga di situ terkait kebutuhan dokumen kependudukannya. Berita selanjutnya. Sekian edisi Limit kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.